Intro Jadi dia yang ditunggu-tunggu nih Apakah serum ini tuh war to buy atau enggak ya Beneran gak sih sebagus yang dibilang orang-orang di social media Menurut aku sih Intro Hai semua balik lagi sama aku Inu Wiana Jadi untuk di video kali ini tuh aku mau review salah satu serum dari Axis Y Ini tuh lumayan hip ya beberapa waktu ini Dan sebenernya produk-produk dari brand ini tuh juga udah jadi wishlist aku Dari pertama kali mereka rilis Dan banyak juga di online shop yang memposting tentang brand ini Dan produk ini tuh juga sempet viral di TikTok Jadi setiap ada video rekomendasi serum yang lewat di FVP ku Pasti rata-rata mereka tuh masukin si Axis Y Dark Spot ini Jadi ini tuh adalah produk Korea Jadi semua produk ini tuh gak ada pewangi Kemudian juga pewarna buatan Faraben free dan juga no animal testing Jadi aku tuh sangat semangat banget waktu pas cobain produknya ini Dan aku tuh udah pake serumnya ini tuh beberapa minggu So penasaran kan reviewnya seperti apa Pastiin kalian nonton videonya sampai habis ya Nah jadi di setiap kemasan produknya ini tuh pasti ada tulisan 6 plus 1 plus 1 advance formula Yang artinya 6 nya ini tuh mengandung bahan-bahan yang alami yang kaya kan nutrisi Jadi bahannya ini tuh bukan hanya ada 1 atau 2 bahan alami Ini tuh selalu mengandung kombinasi dari 6 bahan alami Bahan-bahan yang digunakan juga tentunya bermanfaat untuk kulit Lalu plus 1 fungsional ini tuh juga ada bahan utama yang tentunya bisa mengatasi masalah kulit yang ditargetkan Misalnya nih kita punya masalah dengan kulit berjerawat Atau misalkan binting-binting hitam Flag gitu Atau skin barrier yang rusak Nah ini tuh punya bahan utama yang khusus untuk mentargetkan masalah tersebut Kemudian plus 1 nya lagi Axis Y ini tuh punya 1 teknologi khusus yang udah dipatenkan Dapat memberikan manfaat yang lebih banyak pada kulit Secara khusus untuk meningkatkan nutrisi dan juga merawat kulit Jadi ini tuh sangat cocok untuk negara tropis seperti di Indonesia Nah kalau untuk ingredientsnya yang aku lihat Disini tuh ada beberapa bahan yang ampuh untuk mencerahkan kulit ya Yang pertama ada niacinamide yang pasti udah gak asing lagi Dia ini tuh bahan pencerah yang ampuh dan juga dapat meredakan kemerahan Kemudian yang kedua ada rice bran Bahan ini tuh dikenal dapat menangkal radikal bebas dan juga menghampat produksi melanin Ada juga kalendula anti-inflamasi yang dapat mempercepat regenerasi kulit Ada juga papaya yang fungsinya itu untuk mencerahkan dan juga menutrisi kulit Dan ada juga sibukton yang akan yang kaya akan antioksidan dan juga mempercepat regenerasi kulit Packagingnya ini tuh sebenernya ada boxnya Tapi yang aku tuh udah ilang entah kemana Di boxnya itu juga lengkap banget Semua keterangan ada disana Nah kalau untuk serumnya ini sendiri kemasannya ini menurut aku unik ya Berbeda dari serum-serum kebanyakan Kemasannya ini tuh tub dengan airless pump Tuh kayak gini Jadi mudah dikontrol saat keluarin produknya Lucu sih kecil gini Dan menurut aku ini tuh higienis ya Jadi keren pumpnya ini Aku sih biasanya pakai dua pump aja Udah cukup untuk seluruh aja Untuk teksturnya dia ini tuh beneran ringan banget Tuh kayak gini Kalau di aplikasi ini itu gak bikin lengket ataupun greasy gitu Warna serumnya juga putih bening gitu Teksturnya hampir mirip sama dengan Innisfree Green Teeth Serum sih Kalau menurut aku Jadi tipe serum yang tic tapi gampang menyerap Tekstur seperti ini tuh kayak buat produknya jadi lebih cepat habis sih Oh iya di dalam komposisinya juga ada kandungan squalene Yang bagus untuk menyeimbangkan produksi minyak Memberikan kelembaban yang cukup untuk menjaga kulit yang sehat Dan untuk klaimnya serum ini tuh dapat memperbaiki flag hitam Dan juga warna kulit yang gak rata Kemudian juga mengurangi masalah pigmentasi wajah Mencerahkan kulit Jadi aku itu udah pake serum ini kurang lebih 3 minggu Cara pakenya itu bisa dipake di pagi dan juga malam hari Setelah pake toner dan juga sebelum pake pelembab Tapi aku pakenya itu di malam hari aja Karena untuk di pagi harinya aku udah pake serum vitamin C Caranya itu kalian bisa keluarkan aja sekitar 2 pump Dan langsung aja ratain ke wajah dan juga leher Ketika diaplikasikan itu ada kayak sensasi dingin gitu di kulit Dan bikin kulit itu juga jadi lebih glowing gitu hasilnya Nah ini dia yang ditunggu-tunggu nih Apakah serum ini tuh war to buy atau enggak ya Beneran gak sih sebagus yang dibilang orang-orang di social media Menurut aku sih iya Kalau dari segi teksturnya aja Dia ini tuh udah enak banget Gak bikin lengket sama sekali Meskipun tekstur produknya ini tuh jadi lebih cepet abis ya menurut aku Tapi yang aku suka dia ini tuh gak bikin beruntusan selama aku pakai Dan hasil yang aku rasakan perubahannya itu di area pipi dan juga dagu itu yang ada bekas jerawat Aku ngerasa bekas jerawat itu jadi lebih memudar Dan kemerahan juga udah hampir gak ada Hasilnya bener-bener sesuai Sesuai ekspektasi aku Dan selain itu aku juga ngerasa tun kulit aku tuh jadi lebih cerah Warna kulit aku juga jadi lebih rata Satu hal lagi yang aku suka dari serumnya ini tuh bikin kulit aku jadi keliatan lebih glowing gitu Bukan karena yang minyakan ya Tapi glowing yang sehat Jadi terlihat lebih bagus terawat gitu kulitnya Menurut aku dengan harga 200 ribuan produk ini tuh harus sih kalian coba Karena memberikan hasil yang nyata Aku sangat rekomendasiin buat kamu yang punya masalah dengan bekas jerawat Dan juga kulit yang kusam Kelebihannya dapat memudarkan bekas jerawat Kemudian juga mudah meresap Memberikan efek yang glowing natural Nah kalau itu kekurangannya Harganya lumayan mahal ya menurut aku Kemudian teksturnya juga membuat produknya ini tuh juga jadi lebih cepet abis Buat kalian yang mau beli Aku akan taruh linknya di description box ya Dan so sekian aja sering-sering aku kali ini Semoga bisa membantu kalian yang lagi cari serum yang bagus dan juga efektif untuk mencerahkan kulit Jangan lupa kalian bisa share di seluruh social media yang kalian punya Dan sampai jumpa di video aku berikutnya Bye bye